Pemirsa Akara tidak lagi memiliki legal standing. Front Pembelai Islam atau FPI secara resmi telah dilarang untuk beraktivitas kembali. Namun pihak FPI tidak akan tinggal diam. Lewat kuasa hukumnya, organisasi pimpinan Habib Rizik Siap tersebut berencana mengugat putusan pemerintah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Rencana mengugat pemerintah lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN tersebut disampaikan langsung Tim Badan Hukum FPI usai mencenguk Habib Rizik Siap di Polda Metro Jaya Rabu sore kemarin. Menurut kuasa hukum FPI, Habib Rizik Siap sudah mengetahui bahwa pemerintah resmi membubarkan FPI. Rizik Siap pun meminta mereka untuk mengugat putusan tersebut ke PT UN. Untuk itu, mereka kini tengah mempersiapkan proses gugatannya. Habib Rizik bilang ini, tolong kita persiapkan langkah-langkah hukum, gugat PT UN. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pemerintah itu sudah kelas, kita akan mengajukan gugatan PT UN. Sugito Atmoprawiro dan Aziz Yanuar yang merupakan tim kuasa hukum FPI Rabu sore kemarin datang ke DPP FPI di kawasan Petamburan 3 Jakarta Pusat. Mereka sempat dihadang oleh satuan BRIMOB yang berjaga di depan gang Petamburan 3. Sugito dan Aziz yang saat itu tengah membawa laporan disertasi milik Rizik Siap mengaku terkejut dengan kegiatan gabungan anggota TNI dan PORI yang mencopot simbol FPI dan melakukan pelarangan kegiatan FPI di sana. Seperti diketahui, Menko Polukam Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini FPI tidak lagi memiliki legal standing sebagai organisasi di tanah air. Oleh sebab itu, semua aktivitas Ormas Besutan Habib Rizik Siap tersebut resmi dilarang dan tidak lagi mempunyai dasar hukum. Dari Jakarta, Hasbialo dan Yulia Lorena. INews Leporkan.